Yang bagus itu yang penting dia, gak banyak lubang-lubangnya, daunnya ya. Yang kekuning-kuningan gitu ya. Skillotnya berapa nih? 10 ribu. Jangan 10 ribu, udah kemarin. 7 ribu, 7 ribu. Bapak, 7 ribu aja ya? Bapak gak boleh gitu. Nanti Bapak untungnya berapa? Gak tau soal untungnya belakangan aja. 7 ribu ya? Nanti soalnya mau dijual lagi. Yaudah deh, biar deh. Barang saya ke bawah, mbak. Barang? Barang apa ya? Ini belanjaan kita. Belanjaan saya. Ini belanjaan Bapak kok. Belanjaan saya tadi terserah dirinya. Enggak. Tuh, benar ya, saya. Itu isinya benar untuk sayur. Saya bawa, saya bawa, saya bawa, saya bawa. Bapak, aku mau kasih. Iya, bawa. Ini yang saya bukai. Ini soalnya belanjaan Bapak. Mau dijual lagi. Abis Bapak beli kok. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Sudah dibayar itu tadi. Sudah tinggal bawa doang. Jangan gak tahu. Iya, iya. Bawa aja. Sehingga butuh ini buat dagang juga. Iya, iya, iya. Cuma buat dagang. Bapak, maaf ya. Bapak, maaf, 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 maaf. Iya. Maaf ya, Pak, ya. Aduh, bang. Aduh, asaloh, bang. Maaf, bang. Maaf, 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 maaf. Maaf, maaf, maaf. Kakak gak kenapa-napa? Maaf, kak. Iya. Pak, maaf, maaf, maaf. Iya, maaf, Pak. Ini juga jalannya maaleng sih. Oh, maaf, susah ini. Kakak lain kali, hati-hati dong. Ini orang tua. Saya udah duluan. Tapi saya juga mau lewat. Iya, sama. Tapi juga jangan berat, sama. Kalau kita maafin, Pak, ya. Gak apa-apa ini gak pecah, kan. Karungnya gak pecah. Karungnya pecah. Karungnya pecah. Ya. Udah, bawahnya sungguh, saya. Gimana nih, Pak? Gimana, ya. Kita ganti kantong aja dah. Ganti kantongnya. Iya. Ini kentangnya sama kentang-kentangnya. Ini kentangnya gak kenapa-napa loh. Cuma tempatnya aja yang sobek. Tempatnya aja yang sobek. Kentangnya juga masih bagus kok. Cuman kan plastiknya susah, Pak. Iya, udah diganti plastiknya aja. Boleh ganti plastiknya. Tuh. Tuh. Wah, cuma busuk dari sana hanya, Pak. Ini cuma satu biji. Ganti kantongnya aja, Pak. Ya. 20 ribu gak apa-apa, Pak. 20 ribu. Masa kantong plastik begitu 20 ribu. Kakak yang masuk akal sedikit, dong. Ini tuh cuma plastik aja. Plastik aja. Ini palingnya 5 ribu plastik minim, Pak. Jangan diusahin orang tua, deh. Iya, kalau karung-karung biasa begini, kan kalau kesekep, busuk lagi kentangnya. Makanya dikasih plastik tipis juga, biar kentangnya itu gak cepat busuk, Pak. Yaudah, kita sama-sama. Tapi itu kemahalan, Kakak, buat plastiknya. Iya, kalau 20 ribu. Sekarang saya nawar 10 ribu. Saya ganti. Udah, 15, Pak. 10 aja, 10. 10 ya, Kak, ya? Ya, 10. Ya, udah, udah. Iya. Daripada kita ribut-ribut, tiba-tiba ngantong plastik. Kakak sebelumnya minta maaf ya, soalnya gak sengaja juga. Lengkali, Bu. Ini namanya saya berat, sama-sama berat. Ya, maklumnya ini kalingan tembok mungkin. Kita juga sama buru-buru mau jualan juga, Kak. 10 ribu, ya? Iya. Dini, ya? Iya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Rumah yang bersembunyi di ujung gang ini, nyaris tak layak ditempati. Tepi atap yang sudah runtuh menjadi bukti material lain dalam kondisi ini. Saya ingin coba berjalan lebih ke bawah teras. Saya ragu karena kondisi itu. Akhirnya, saya hanya meraba dan memandang sisi luar saja. Benar adanya. Rumah ini akan mengakibatkan petaka. Bila tak ada tindakan dari kita. Dari mana? Oke, Pak Ibu. Aku dari Jakarta. Jadi, aku ada tugas kuliah. Aku yang menyelesaikan tugas kuliah. Aku mengikuti aktivitas sehari-hari Bapak. Bapak. Jadi, aku izin tadi ikuti aktivitas bapak saya. Bapak. Bantu-bantu, ya? Iya. Bapak, setiap hari jualan seperti ini? Iya, Neng. Bapak, berarti panjang juga, ya? Buat jualan sayurnya dari pagi jam 1. Jam 1. Jam 1 sudah harus ke pasar. Iya, Neng. Terus jam pagi-pagi seperti ini jam 7 sudah harus jualan. Jualan, berangkat, Neng. Sampai jam berapa, Bapak? Sampai jam 1 siang, kadang jam 2, Neng. Bisa habisnya, gitu. Sampai siang? Siap-siang, Neng. Panas-panas jualan sayur? Panas-panas, iya. Abis nggak lebih itu gimana, Neng. Bapak sudah lama jualan di sini? Lama, Neng. Oh! Bapak! Gimana, Neng? Ya udah, ya udah lah. Nggak apa-apa. Bapak! Ya, yang namanya kecilakan, Neng. Iya, Bapak! Bapak! Aduh, Neng. Maaf, Bapak. Maaf. Sampai-sampai, nggak apa-apa, Neng. Bapak gimana? Ya udah, nggak apa-apa lah. Namanya kecilakan. Bapak, Neng. Minta maaf. Ya, Neng. Nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak sakit gimana? Siapa yang gantiin, Bapak? Neng, nggak ada yang gantiin jagangnya. Terus kalau Bapak sakit gimana? Untuk sehari-harinya. Hari-hari, ya. Aku paksa minjam sama tetangga, Neng. Ya, sudah sayur, Neng. Alhamdulillah. Sayur kalau ini layu sih, Pak? Ya, malam udah siang, Neng. Kena panas dari pagi. Berapa ini bayamnya? 2.000. Nah, Neng memang belinya agak jumlah 1.400. Masih pagi udah layu, Pak. Pagi habis ini udah siang. Sari-sari, Ibu. Ya, dikangkungnya, Ibu. Beli telur, Ibu. Telur, telur. Telur, Neng. Tempenya? Tempenya itu 4.000. Oke, Ibu. 2.000. 2.000 aja, ya? 2.000. Selamat potong 2, Neng. Bayam 2.000 juga, Neng. Bayam 2.000 juga, Neng. Ya, ibu. Udah laju kok tampangnya, Neng. Belanjanya pagi-pagi, Ibu. Jauh. Iya. Biarin 2.1 aja, Neng. Makasih, Neng. Makasih, Ibu. Alhamdulillah. Ya, udah lah. Biarin lah. Beli balangnya berapa? Dapatnya jadi 8.000. 8.000? Iya. Udah, goceng aja, Pak. Iya, goceng. Ya, goceng. Jangan, Ibu. Jangan, goceng. Makasih, ya. Iya, makasih, Kak. Bapak, yang dirasain apa? Kaki ini, kaki. Kakinya kenapa, Bu? Asam urat. Asam urat, kan. Terus. Aduh, rasanya. Ngasok dulu, Neng, ya. Oh, iya. Bapak, nih, kakinya. Iya, Bapak. Sape, iya. Tuh, Bapak. Masuk dulu, ya. Lalu, bapak. Udah pusing. Ini juga bapak punya punya putih jatron, nih, nih, kakinya bukan bohongan, nih beneran,ihi. Terus bapak, kalau misalnya sakit, yang gantiin bapak siapa jualan? Gak ada yang gantiin nih, kalau misalnya bapak sakit cepere aja udah, jadinya gak ada yang dijualan, kadang sayuran pada kering gak dijualin, paling bisa dimasak sendiri. Jadi kalau misalnya gak habis dimasak sendiri? Iya betul nih, abis kita buang sayang ya, tapi kalau kebanyakan dibuang juga nih, dikasihin sama tetangga kalau udah layu tetangga gak pernah mau. Kalau bapak sakit berarti gak ada pemasukan ya? Gak ada pemasukan ya. Aku izin bantai ibu. Oh iya boleh neng. Neng lah, panas neng. Gak apa-apa ibu. Iya, diberasin ya atur neng. Boleh teterang gak? Tuh, neng disini. Iya geser. Iya neng. Aduh neng asep neng. Gak apa-apa ibu. Maaf ibu. Iya udah neng disitu dah disitu. Ibu panas, ibu sudah tua, ibu ada sakit-sakit tertulung. Iya ibu. Iya, emang ada sih sakit mah kemarin juga habis dirawat katanya. Ibu gak apa-apa salah. Iya, ada pembengkakan di ini jantung. Apa ibu? Pembengkakan di jantung ibu. Dari dulu ibu masak di kayu, emang gak punya gas. Dulu punya gas, dijual sama ibu buat itu anak sakit tuh, cucu sakit duluan. Dijual 100 ribu tuh sama tetangga dibeli. Jadi ibu belum beli-beli lagi, sekarang dijual 100 ribu. Iya, 100 ribu yang mengasih desa itu. Ayo neng tuh dimakan tuh neng, 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 neng. Masak neng tuh seadanya tuh neng. Makan tuh, makan dulu, makan. Makan. Bapak mau makan, pak? Iya, enggak kebaikan sayur. Iya, enggak kebaikan sayur. Makannya begini ya. Nah, di... Ayo makan yuk. Hari begini ya. Ibu, bapak makan. Makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Marsyad apa kabar sehat Pak? Alhamdulillah Neng Sayang kenapa? Ya tak tadi Ya usahfirullah Ya diobatin ya? Iya Intra ya gak nangis ya? Nangis Pak Bisa Oh iya iya Ntar udah diobatin ntar semua ya Ya Bapak Ibu saya mau ucapkan terima kasih Karena kehadiran Iva sudah diterima dengan baik disini Ya dan sebagai ucapan terima kasih dari kami Saya ada hadiah untuk Bapak dan Ibu Siapa yang bisa baca yang keras? Siti bisa? Oke Ini Siti Sama Bapak bisa? Nah Siti deket Bapak saya Dari mana? Ya bismillah dulu Yuk udah siap Bismillahirrahmanirrahim Selamat Alhamdulillah Siti Alhamdulillah Alhamdulillah Iya tuh Saya ingin banget Siti Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih. Semuanya dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Tadi kami habis jalan-jalan, tapi tadi ibu gak ikut, karena ibu kurang sehat ya. Tapi karena kita akan menyaksikan rumah baru, Pak Marsyad, maka ibu harus ikut hadir di sini menyaksikan rumah barunya. Ibu kuat kan? Udah ya, udah sehat ya insya Allah ya. Ya, bapak juga ya. Kita akan lihat rumah barunya. Tiga, dua, satu, buka tiranya! Ya! Ya, man. Ya, man. Ya, partner. Ya, man. Ya, man. Ya, man. Sinti, ini rumahnya. Ya, alhamdulillah. Sinti, gimana? Seneng gak ini rumahnya? Rumahnya baru, sudah bagus. Ini ruang tamu barunya ibu. Iya. Ibu lihat, bu. Iya, sayang. Suka. Ini rumah ibu sebelum dibedah. Iya, man. Ada Siti. Iya. Ya. Rumahnya sebelum dibedah sekarang sudah berubah jadi seperti ini. Ini biar foto ini tetap jadi kenang-kenangan ya. Jangan dibuang fotonya. Coba buka meja belajarnya, ada lemarinya juga tuh. Heee. Ada kadonya. Masing-masing ini buat Siti sama anti. Ambil, ambil, ambil. Coba buka, boleh? Oke. Anti yang merah, Siti yang kuning. Buka, ayo buka. Semuanya buka, ayo. Semuanya buat. Ini ibu dibantu cucunya sama Ifah. Coba. Iya. Eh, alhamdulillah. Tuh. Buat sekolah ya, sayang. Tuh. Wow. Uh, lengkap banget. Ada buku. Ada kotak pensi nih, disini. Alhamdulillah. Pengen ke sekolah. Pengen ke sekolah. Coba, biar dicoba dulu sama Siti. Sepatunya. Satu aja. Sepatu aja. Ya, asik. Gimana Siti? Muat sepatunya? Nah. Alhamdulillah. Bilang apa sama tim benda rumah? Terima kasih. Insya Allah. Luar biasa. Cantik sekali. Terima kasih GTV. Bapak dan Ibu, gimana bu? Senang lihat rumah baru lagi? Ikhlas Tridok keterima ya. Semoga berkah. Ya, Bapak dan Ibu semangat. Sehat. Itu yang paling penting. Jaga kesehatan ya. Semoga rumah baru ini jadi berkah. Dan Bapak Ibu tetap rendah hati. Tetap semangat ya. Amin. Tolong dirawat ya. Kalau begitu, ini ada rejeki untuk tambahan modal usaha Bapak dari GTV. Mohon diterima, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, biar makin semangat ya. Terima kasih. Makasih. Alhamdulillah, Bu. Semoga. Ya, semoga makin semangat usahanya. Makin berkah ya, Bu. Ya, dan Ibu juga makin sehat. Alhamdulillah, Pak Marsyad rumahnya sudah baru. Dapat hadiah dari tim Bedah Rumah dan dari GTV. Nah, tapi sebelum saya pamit masih ada lagi kejutan untuk keluarga Pak Marsyad. Ya, mana kejutannya? Permisi. Hei, gerobaknya sudah diperbaiki. Alhamdulillah. Biar semangat, Pak. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Taruh di mana? Sini. Sudah ada. Oke. Semoga jadi berkah ya, Pak. Gerobaknya dan juga rumahnya. Pemirsa, Pak Marsyad bukanlah sosok seorang pemalas yang lamban. Sejak dini hari beliau bergerak sangat cepat. Berbelanja sayur-sayuran di pasar untuk dijual keliling di kampung. Etos kerja yang sudah Pak Marsyad tunjukkan telah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya arti berusaha. Dan memang manusia wajib berusaha. Sementara hasilnya mutlak urusan Tuhan. Malam hari ini, Pak Marsyad telah mendapatkan berkah bedah rumah sebagai hadiah dari Tuhan atas etos kerja yang beliau tunjukkan. Sebuah rumah yang cantik dan nyaman untuk keluarganya. Semoga kisah hidup keluarga Pak Marsyad bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Ratnalisti, sampai jumpa di Bedah Rumah episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Ya Pak, semoga berkah rumahnya ya. Ibu juga semoga sehat ya Bu ya. Panjang umur. Tolong dirawat rumahnya tetap ya. Salim dulu. Belajar yang rajin ya. Siti juga belajar yang rajin biar jadi orang sukses di Binter ya. Oke, kami pamit. Assalamualaikum. Dadah semuanya. Dadah. Dadah.